Lesti, jilid 2. Vena Melinda maafkan Ferry Irawan sampai hendak restoratif justice. Vena Melinda kembali berbicara seputar dugaan kasus KDRT yang dilakukan oleh suaminya Ferry Irawan. Rupanya, setelah dugaan kasus KDRT terjadi kepada Vena Melinda, Vena Melinda mengaku masih memiliki harapan terhadap Ferry Irawan. Vena Melinda bahkan sempat memenuhi permintaan restoratif justice yang diajukan Ferry Irawan dan akan sepenuhnya memaafkan suaminya tersebut. Hal tersebut memicu netizen yang kemudian beramai-ramai mempertanyakan kelangsungan pernikahan Vena Melinda dan Ferry Irawan. Bahkan, ada yang menyebut kasus yang dialami Vena Melinda dan Ferry Irawan ini akan menjadi Lesti jilid 2, merujuk pada Lesti Kejora yang memaafkan dan mencabut laporan KDRT-nya atas Rizky Bilar. Aku sebagai istrinya sampai detik ini bicara. Aku percaya ada keajaiban, ada hidayah. Karena udah 2 bulan lebih beliau ada di sana. Aku tetap ada harapan. Sayang, diakui Vena saat tiba di rumah tahanan kediri Jawa Timur untuk memenuhi permintaan restoratif justice yang diajukan Ferry Irawan. Berbeda dari apa yang diharapkannya. Bahkan dirinya memang bermaksud memenuhi keinginan restoratif justice tersebut karena sebagai sesama muslim. Namun keesokan harinya malah berbeda. Vena Melinda malah dituding mengintimidasi. Dan semua hal yang dilaporkan tidak sesuai fakta. Padahal dirinya sudah berniat untuk memaafkan. Apalagi saat itu menjelang bulan Ramadan. Saya menyadari sebagai sesama muslim sudah kewajiban. Dan aku sebagai istrinya masih sebagai istri. Jelas Vena Melinda. Bahkan meskipun mengaku sudah menjadi korban KDRT. Vena Melinda telah mengampuni Ferry Irawan. Karena aku yakin Allah maha pengampun. Apalagi cuma seorang aku. Dan aku masih tetap ada harapan. Ungkap Vena Melinda. Vena Melinda pun berharap penikahannya dengan Ferry Irawan akan membuat dirinya bahagia. Karena aku percaya aku akan bahagia. Karena buat aku perjanjian pra atau paskan nikah itu sebenarnya hanya buatan manusia. Tapi kalau komitmen sama Allah itu aku sendiri gak pernah nyangka. Kalau ada orang yang sampai detik ini gak pernah bisa secara gentleman. Ujar Vena Melinda.